Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Yes, hari ini kita bakal ngebahas video-video creepy dari TikTok lagi. Video-video dari TikTok itu kayak gak ada habis-habisnya buat dibahas, guys. Seiring meledaknya TikTok, makin banyak video-video creepy yang bermunculan di TikTok. Sebelumnya, udah ada 4 part dari episode Hormat, di mana gue ngebahas video-video creepy dari TikTok. Buat kalian yang belum nonton, linknya gue taruh di description box di bawah. Selangsung aja, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas 5 penampakan terseram dari TikTok. Di bawah selimut Seorang pengguna TikTok bernama Danny F. Donahue sering mendokumentasikan beberapa aktivitas aneh yang terjadi di apartemennya. Di mana dia sering mendengar suara-suara ketukan, lampu yang berkedip, sampai hal-hal yang lumayan ekstrim menurut gue. Suatu malam, ketika dia sedang bersiap untuk tidur, dia mendengar ada suara ketukan lagi di pintu kamarnya. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Dia yang terjadi. Dia yang terjadi di sana. Dia yang terjadi di sana. Seperti yang kalian lihat di video yang barusan Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri Dan ketika dia mencoba untuk mengecek Tiba-tiba muncul sesosok kepala berabut panjang di ujung kasurnya Bayangan itu seperti bersembunyi di bawah kasur Tiktokers ini langsung ketakutan dan kabur Video ini menurut gue creepy banget ya Awalnya gue kira video ini real guys Karena dari pergerakan kameranya Lightingnya yang bener-bener cuma dari satu angle dan segala macem Tapi setelah gue selidikin lagi Ternyata pemilik akun tiktok ini adalah seorang filmmaker Dan video yang barusan itu adalah salah satu proyek filmnya Pantesan kalau kalian perhatiin Gambarnya itu tajem banget Audionya itu bener-bener clear dan jelas Bahkan walaupun format videonya itu vertikal Gue yakin banget kalau video ini gak direkam pake kamera handphone Tapi pake kamera video profesional Walaupun video yang tadi itu video scripted Tapi cukup creepy kan Next Seorang pengguna tiktok bernama julianrangel925 Kayaknya bukan tiktokers yang aktif Karena videonya cuma dua Tapi di salah satu videonya Dia membagikan pengalaman horror yang dialamin oleh teman kerjanya Dimana pas doi lagi bekerja untuk mempersiapkan sebuah hall Yang akan dipakai untuk sebuah event yang akan diadakan disitu Dan mereka menggunakan handphone Tapi tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Kalian bisa lihat kan Seperti ada siluet bayangan orang Yang sedang berdiri di pojok ruangan Tapi ketika kamera diarahkan kembali Sosok itu udah hilang Sosok itu sama sekali gak bergerak Cuman diem aja Dan kerekam kurang lebih cuman sedetik Seperti halnya video-video tiktok pada umumnya Gak banyak informasi yang bisa gue dapet dari video ini Dimana video ini diambil Atau apa yang terjadi setelah kejadian yang tadi Tapi gue juga pengen denger nih Gimana pendapat kalian Apakah video yang tadi ini ada video real Atau cuman video halu Next So video yang ketiga ini Agak lucu Tapi lumayan serem guys Seorang pengguna tiktok bernama Kelsey Flynn Di foto temannya ketika dia sedang mencoba Baju-baju bridesmaid Atau baju pengirim pengantin di sebuah toko baju Tapi ketika dia melihat lagi fotonya Ada yang aneh dengan ekspresi mukanya I went bridesmaid shopping yesterday And I had on this dress And my sister was gonna wear this one So I took this picture And I just sent it to her this morning And she responds saying Oh my god that picture is possessed This is the full photo Look at my face here This is not a serious smile But look at my face here And now look at my reflection in the back I'm sorry What the f*** What the f*** is that? I'm freaking out I'm freaking out That's possessed That is the truth or dare smile That were my teeth That's not even the same f*** That is not the same smile Is that? I can't I really think I'm gonna die soon Setelah kejadian yang tadi Dia mengklaim Kalau toko baju itu berhantu Tapi fenomena seperti ini Banyak kemungkinannya menurut gue Salah satu yang paling masuk akal Adalah efek rolling shutter dari kamera Oke Buat jelasin yang ini Gue harus ngomong agak teknis ya guys Jadi hampir semua kamera digital Dan kamera handphone yang beredar saat ini Itu menggunakan metode rolling shutter Dimana sensor kamera Tidak menangkap gambar secara utuh Dalam waktu yang bersamaan Melainkan secara bertahap Nah dalam proses ini Biasanya Kalau misalkan objeknya bergerak Atau kameranya bergerak Gambarnya tuh bakalan berubah guys Bisa distorsi Bisa penyot Atau kadang bisa gabung Dengan objek-objek yang ada di sekitarnya Secara teknis Mungkin aja TikToker ini Pas difotoin temennya Dia kayak senyum Cepet-cepetan gitu Jadi hasil fotonya agak ngaco Terutama di bagian refleksi pantulan kaca Tapi Gue juga pengen denger nih Gimana pendapat kalian Apakah Fenomena yang tadi itu adalah Sesuatu yang berbau paranormal Atau Cuman efek rolling shutter Kasih tau gue di bawah Next Nah video yang keempat ini Adalah video TikTok pada umumnya Biasanya yang kalian lihat Di video-video TikTok itu Kayak video ngedance Lip-sync Parodi Sketsa Komedi Challenge Dan lain-lain Seorang pengguna TikTok Bernama VampireChicks03 Dia sedang ngedance Di lantai dua rumahnya Dia ngedance seperti biasa Di depan kamera handphonenya Tapi tiba-tiba Di jendela rumahnya Terekam Sesuatu yang menurut gue Sangat mengerikan Oke mungkin setelah nonton video yang barusan Banyak diantara kalian yang gak jelas Penampakannya yang mana bang Gue paham karena memang penampakannya Gak terlalu keliatan Oke sekarang gue bakal coba Untuk screenshot frame terjelas Dari penampakan yang barusan Pas TikTokers ini lagi asing ngedance Dia gak sadar tiba-tiba muncul sebuah telapak tangan Yang menempel di jendela rumahnya Penampakannya Kalau kalian zoom itu cukup jelas ya menurut gue Setelah video ini viral Banyak komen yang bilang Kalau video ini Sengaja dibuat Supaya videonya viral Dengan alasan Kenapa doi ngedance nya gak di tengah screen Tapi kayak condong ke arah kiri layar Tapi seperti biasa ya Doi pasti menyangkal tuduhan itu Dan bilang Kalau video itu video real Dia bilang dia gak bisa joget di tengah screen Karena kalang riling tangga Tapi anehnya Kejadian ini terjadi Di jendela lantai 2 Kalau kalian perhatiin Di video yang tadi Di ujung kiri layar Lekukan pelafon seperti ini Memang sangat umum Ada di rumah atau loteng Yang ada di negara-negara barat Dan kalau memang video yang tadi Adalah video settingan Dan tangan yang tadi itu adalah Tangan temennya Menurut gue pastinya cukup niat ya Karena paling gak Untuk nempelin tangannya Di jendela lantai 2 Itu pasti harus pake tangga So gimana menurut kalian Real Or fake Next Delusional Oke guys Akhirnya kita sampai Di video terakhir hari ini Fenomena di video yang kelima ini Cukup ekstrim Dan juga Ceritanya menurut gue Cukup complicated So gue harap Kalian bisa tetep fokus Seorang pengguna tiktok Bernama Josiah Worley Punya hobi Mabok-mabokan Dan sepertinya dia sama sekali Gak malu untuk menunjukkan hal itu Tapi ada beberapa video doi Yang bikin heboh belakangan ini Karena video-video Josiah yang heboh ini Justru tentang fenomena poltergeist Yang terjadi Di dalam rumahnya Josiah percaya Kalau rumahnya itu Berhantu Bahkan dia hampir tiap hari Merekam kejadian aneh Di situ Am I trippin' Am I trippin' Do you see that Oh Oh Okay Can you not do that Please Yeah I'm leaving Here are my hands Did you see that Did you f***ing see that Did you f***ing see that Here are my feet Not moving Here are my hands And my feet Um Here's my face Why'd you do that Can you do it again You forgot You didn't Did you There's so many F***ing things Flying across my screen I feel like it's dust It's gotta be dust I'm gonna take a shot Mom No 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 way As you can see I put it back On this f***ing thing I'm about to go Lay it back down And I'm gonna hope to god That nothing f***ing does any weird shit Because I feel like There's weird shit right there But at the same time It could be Friendly Oh god Now look at me I'm starting to sound like A f***ing weirdo You got weirdos and f***ing that I'm gonna take another shot Hold on Okay prove that Do you see that What I don't know what to do I'm also scared You guys in my face Because I look pretty Ugly But here you go Yo YOLO What's good bro 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 Are you good bro You good bro Do you see any f***ing strings Did you guys see it move Seperti yang kalian lihat di video yang tadi Banyak beda-beda yang Josiah klaim Bisa bergerak sendiri di dalam rumahnya Tapi keanehan gak berhenti sampai disitu aja Dua hari kemudian Kejadian yang aneh Kembali terjadi So for like a whole day Nothing has been going down And then this f***ing happens Okay there's nothing I even brought over somebody They're f***ing I don't know why the f*** It's vast asleep I've been drinking a little bit Maybe it's only when I get drunk But regardless Dude that's really f***ed up You shouldn't be doing that You shouldn't be doing that You should not You should not be doing that Please stop doing that Okay Okay Stay there Be chill Stop For a minute I'm gonna leave Sorry But I'm gonna leave I'm really sorry for that Um That light shit off There's a switch right there It got switched off Turning off this light So I ended up taking a trip To Walmart Cause Can't really Handle Can't really handle what's happening Josiah memutuskan untuk keluar rumah Dan pergi ke mall Untuk merefresh pikirannya Tapi Ketika dia kembali ke rumahnya Sepertinya Fenomena poltergeist di rumahnya Semakin ekstrim I've been cleaning up Since f***ing I woke up Okay And I've been hearing a lot of weird shit But for some reason Whenever I pull my camera out It stops But that didn't stop Did it What the f*** was it What was it I was laying in bed Watching some f***ing This turned off Then I went to go grab a drink And for f***ing Are you f***ing joking Can you please f***ing stop Do you see This is starting to get more f***ing sketched out Actually to be honest with you Like I'm starting to get more scared Like As we go along Kejadian aneh itu Bahkan terjadi ketika Dia sedang bersama dengan temannya Setelah dia mengalami banyak sekali Hal-hal aneh yang tadi Josiah ngerasa Kayaknya dia udah gak kuat Tinggal di rumah itu I I Don't know if I'm even recording I don't know if I'm okay With being here I'm gonna f***ing leaving I'm not a bitch At least I Didn't think I was But I'm Starting to progressively Become more scared It's like Oh god You just can't really handle that That's not real life Is it Oh I need to take another shot I need to take another shot Oh F***ing tears Why Am I ready Like why Gokil Kalau memang video ini beneran Menurut gue Apa yang dialami Josiah Ini too much ya Ya tapi bisa aja sih Semua video yang tadi Itu cuma kebohongan hoax Yang dibuat-buat oleh Josiah Tapi Kalian bisa lihat sendiri Di video yang terakhir Dia keliatan Bener-bener kesel Dan Sampai sedih banget Mukanya guys Dan akhirnya Setelah semua Kejadian aneh Yang terjadi Dalam rumahnya Josiah memutuskan Untuk segera keluar Dari rumah itu So Dari serangkaian video yang barusan Gimana nih menurut kalian Apakah yang dialami oleh Josiah ini Adalah bukti nyata Dari fenomena polter guys Atau Josiah ini Jangan-jangan Cuman orang halu Yang nyari sensasi di tiktok Oke guys Itu tadi 5 penampakan Terseram dari tiktok So Video mana nih Yang menurut kalian Paling serem Paling creepy Dan paling menegangkan Dan video mana Yang menurut kalian real Atau video mana Yang menurut kalian Kayaknya ini fake bang Please kasih tau Gue ada yang main di bawah Jangan lupa juga Buat follow akun-akun tiktok Yang tadi aku mention di video Semua linknya Ada di description box Di bawah As always guys Kalau misalkan kalian suka Dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton Video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lontok notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku Di Adabnoma travel Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa